selamat menikmati baiklah disini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang algoritma two-face sebelum masuk ke materi kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu yang pertama itu saya sendiri awal diri ramadhan yang kedua ada Dini Kizuma yang ketiga virus Irgawan Sinaga yang keempat Muhammad Pauzan dan yang kelima itu Nurada Liza Utami baiklah langsung saja kita masuk ke sejarah algoritma two-face pada tahun 1972 dan 1974 US The National Bureau of Standard sekarang namanya telah menjadi National Institute of Standard and Technology atau NIST sebuah lembaga yang mengatur tentang standar-standar mengeluarkan publikasi pertama untuk standar enkripsi yang menghasilkan algoritma data encryption standar atau DIS yang tidak dapat disangkal sebagai algoritma kriptografi yang sangat terkenal dan sangat berhasil disamping kepopulerannya DIS sering diserang dengan berbagai kontroversi beberapa orang kriptografer mempertanyakan design algoritma DIS yang mengimplementasikan kunci dan ukuran blok yang terlalu kecil dengan berkembangnya pengetahuan tentang kunci distribusi akhir-akhir ini tidak ada keraguan bahwa DIS memang memiliki ukuran blok dan kunci yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini untuk menjawab hal tersebut maka 3DIS ditawarkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh beberapa orang kriptografi tersebut TDS telah diadopsi oleh banyak sekali aplikasi yang membutuhkan tingkat keamanan tingkat tinggi seperti perbankan namun algoritma TDS dirasa sangat lamban apalagi dengan hardware pada saat itu merespon kebutuhan masyarakat untuk mengganti DIS NIST mengeluarkan semacam sayembara bernamakan Program Advanced Encryption Standard atau AES pada tahun 1997 sebuah sayembara untuk para kriptografer dunia untuk merancang algoritma kriptografi baru sebagai calon pengganti DIS kemudian dalam sayembara tersebut NIST mengumumkan beberapa syarat-syarat minimum yang harus dimiliki oleh algoritma baru tersebut yang pertama syaratnya adalah merupakan algoritma kriptografi simetris chipper block dengan panjang block adalah 128 bit yang kedua yaitu memiliki 3 opsi panjang kunci yaitu 128 bit, 192 bit, dan 256 bit yang ketiga tidak memiliki kunci lemah atau wake key yang keempat memiliki efisiensi yang tinggi baik pada software di atas proses kelas pentium maupun ditanamkan pada chip hardware yang keempat itu memiliki rancangan yang fleksibel yaitu dapat dimodifikasi dengan mudah misal memperpanjang kunci dapat diaplikasikan pada chipper aliran memiliki fungsi hash yang dapat diubah dan lain-lain dari sebanyaknya kriteria yang disyaratkan oleh NST Tufis berhasil untuk memenuhinya dengan penuhinya kriteria tersebut Tufis maju dalam 5 besar memperobotkan tata pengganti di IS namun hasil akhir memutuskan bahwa Tufis belum mampu untuk dijadikan sebagai algoritma standar kemudian kita masuk ke algoritma Tufisnya sendiri algoritma Tufis dirancang oleh Bruce Schneier Tufis adalah suksesor dari Blowfish Tufis merupakan algoritma yang beroperasi dalam mode block algoritma Tufis sendiri merupakan pengembangan dari algoritma Blowfish perancangan Tufis dilakukan dengan memperhatikan kriteria-kriteria yang diajukan oleh National Institute Standard atau EIS namun algoritma ini tidak terpilih sebagai basis standarisasi Tufis merupakan algoritma kriptografi yang beroperasi dalam mode block chipper berukuran 128 bit dengan ukuran kunci sebesar 256 bit ukuran kunci yang besar ditujukan untuk meniadakan kemungkinan kunci lemah atau weight gain algoritma Tufis menggunakan struktur sejenis facetail dalam 16 putaran dengan tambahan teknik weightening terhadap input dan output teknik weightening sendiri adalah teknik melakukan operasi short terhadap materi kunci sebelum putaran pertama dan sesudah putaran akhir elemen di luar jaringan facetail normal yang terdapat dalam algoritma Tufis adalah rotasi 1 bit rotasi ini dapat dipindahkan ke dalam fungsi F untuk membentuk struktur jaringan facetail yang berni tapi hal ini membutuhkan tambahan rotasi karena sebelum langkah output weightening Tufis memanfaatkan teknik memanipulasian bit kotak pemutasi atau pemputihan jaringan facetail pemutaran ulang dan pergiliran kunci dengan jumlah perputaran dan pergiliran kunci sebanyak 16 kali transportasi pseudo hadamark ekspansi dan filter dan kotak MDS atau most distance separable baiklah kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Virus Irhawan Sinaga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan mengeraskan mengenai cara kerja dari algoritma Tufis jadi algoritma Tufis dibangun oleh beberapa komponen yang pertama itu facetail network itu adalah metode umum untuk mengubah fungsi apapun biasanya disebut fungsi F menjadi sebuah permutasi jaringan facetail ini terdiri dari 16 putaran dengan fungsi F dijektif pemetaan bergantung kunci dari string input ke string wordboard fungsi F selalu non-linear dan mungkin tidak objektif dua putaran jaringan facetail ini disebut cycle yang kedua yaitu Xbox Xbox adalah substitusi non-linear berbasis tabel lokasi yang digunakan di sebagian besar cheaper block Xbox bervariasi dalam ukuran input dan ukuran output dan dapat dibuat secara aca atau algoritmik Tufis menggunakan empat perbedaan dijektif K-dependent Xbox 8x8 bit Xbox ini dibuat dengan menggunakan dua permutasi tetap 8x8 bit dan material kunci yang ketiga yaitu MDS ini berfungsi sebagai mekanisme difusi utama untuk 4 byte dikeluarkan oleh 4 Xbox yang keempat yaitu PHT transformasi sudut hadamat adalah operasi pencampuran sederhana yang berjalan cepat dalam rangkat lunak diberikan dua input A dan B yang kelima yaitu whitening yaitu pemutihan ini merupakan teknik untuk 128 bit sub kunci sebelum putaran petsel pertama dan 128 bit lagi setelah putaran petsel terakhir yang ke enam yaitu case gooding ini merupakan penjadwalan kunci yang mana berfungsi untuk mengubah bit bit kunci menjadi sebuah kunci yang dapat dibunakan menjadi sambil cara umum ini adalah algoritma dalam melakukan enkripsi dan deskripsi di 2 piece yang pertama itu proses enkripsinya kita lihat disini yang pertama dilakukan adalah menginputkan file yaitu plain text nya text yang akan dirahsiakan dan text diperiksa apakah panjang plain text itu melebih 128 bit jika iya maka dia akan melakukan proses padding jika dia sama dengan 128 bit maka dia akan menuju ke apa memasukkan kuncinya dan kemudian kunci ini diperiksa lagi jika kunci di bawah 128 bit atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuannya maka dia akan mengalami penambahan bit itu penambahan bit 0 hingga bitnya sepanjang dengan ketentuannya itu 128 bit 192 dan 256 kemudian setelah panjang kuncinya sudah menuhi syarat maka dia akan melakukan proses enkripsi setelah itu dia akan menghasilkan file hasil enkripsinya yaitu berupa cheaper text kemudian untuk deskripsinya sama saja merupakan kebalikan dari enkripsinya yaitu memulai masukkan file yang akan dideskripsikan yaitu cheaper text nya dan kemudian masukkan kuncinya karena ini mengutarkan algoritma simetris maka kunci untuk enkripsi dan deskripsi itu sama kemudian dia melakukan pengecekan apakah panjang kunci di bawah 128 bit jika iya maka dia akan melakukan penyesuaian panjang kunci jika dia sama dengan 128 bit maka dia akan melakukan proses deskripsi dan dalam proses deskripsi ini dia akan menyesuaikan padding nya mengurangi padding kemudian dia akan menghasilkan hasil deskripsinya lupa plain text tadi ini merupakan gambaran umum dari proses enkripsi yang ada di algoritma to fish yang pertama ini merupakan plain text nya yang disini digunakan plain text 128 bit dan disini terjadi proses input whitening dimana dia terjadi proses short kemudian disini adalah ronde pertama dalam fungsi fp ini dan seterusnya ini ada 15 ronde berikutnya kemudian ini adalah output whitening nya pemutihan untuk output nya dan ini terakhir adalah cheaper text nya ini adalah proses pertama dalam melakukan pengenskripsian di algoritma to fish sebelum melakukan input whitening pertama-tama kita akan algoritmen nya akan melakukan case schedule dimana di dalam case schedule ini ada 2 set sub kunci yang berbeda yaitu ada k dan s set k ini digunakan untuk putaran setiap round nya dia digunakan di fungsi f nanti dan setiap round ini memerlukan 2 kata kunci dan to fish memerlukan 16 run sehingga diperlukan 32 kata kunci dan diperlukan 4 kata kunci untuk input whitening nya dan 4 kata kunci untuk output whitening nya sehingga total sub kunci nya menjadi 40 kata kunci yaitu k0 sampai k39 dan ini dia merlukan hasilnya 4 kata kunci pertama ini digunakan untuk input whitening yang berikutnya 4 kata kunci berikutnya menjadi output whitening nya dan sisanya ini hingga k terakhirnya digunakan untuk fungsi f untuk melakukan putaran sementara set kunci s memerlukan 2 sub kunci yaitu s0 dan s1 keduanya digunakan di dalam xbox ini dia hasilnya berikutnya setelah kita melakukan case girl tadi maka kita akan melakukan proses whitening pertama-tama bit bit tadi plain text tadi yang 128 bit dibagi menjadi 4 kata yaitu p0 p1 p2 dan p3 sehingga hasilnya menjadi gini dan kemudian dia di xor dengan kunci-kunci yang sudah dijadwalkan tadi maka hasilnya menjadi seperti ini r0 r1 r2 dan r3 setelah dia melakukan whitening maka hasil dari whitening tadi dimasukkan ke dalam fungsi f fungsi f ini adalah permutasi yang tergantung pada kunci nilai 64 bit dibutuhkan 3 argumen 2 masukan kata r0 dan r1 dan angka bilet r dulu pilih subkunci yang sesuai dan ini ini tadi hasil dari whitening tadi hasil r0 dan r1 ini melewati fungsi f jadi dimasukkan ke fungsi f dan hasilnya adalah f0 dan f1 kemudian r2 tadi ini dan r3 dia r2 ini dirotasi ke kanan sebanyak 1 bit dan kemudian di di xor dan f0 kemudian dirotasi ke kanan sebanyak 1 bit maka hasilnya menjadi c2 kemudian r3 ini dirotasi ke kiri dulu sebesar 1 bit baru kemudian di xor dengan f1 dan hasilnya c3 ini untuk melanjut ke putaran berikutnya hasil run sebelumnya diswap tadi kan hasil runnya itu r0 ini kan r0 dan r1 ini tetap kemudian hasilnya c2 dan c3 maka dilakukan pertukaran yang awalnya r0 r1 di kiri ditukar ke kanan ke run keduanya dan di dalam fungsi f ini terdapat fungsi g dimana fungsi g ini adalah inti dari two fish di fungsi g ini terdapat proses yaitu kata inputnya itu masuk ke xbox dan melalui matrix mds bisa kita lihat disini kata x ini berasal dari input yang telah dibagi tadi yang besarnya adalah 32 bit dalam proses ini xbox menerima 8 bit inputan dimana dia akan juga mengeluarkan output sebesar 8 bit maka bit x dari sini dibagi menjadi 4 jadi 8 bit 8 bit 8 bit setelah mengeluarkan output maka dia akan masuk ke dalam mds di dalam xbox ini dia ada 3 permutasi yaitu permutasi tetap 8 ke 8 bit yang dipilih dari 1 set 2 kemungkinan permutasi key 0 dan key 1 ini dia ada 3 1 2 dan 3 dan s0 dan s1 ini dia berasal dari key schedule yang kita buat yang sudah dibuat tadi sub kunci ini dihitung hanya sekali untuk kunci global tertentu dan tetap diperbaiki selama keseluruhan proses enkripsi dan deskripsi kedua permutasi key 0 dan key 1 ini memiliki struktur internal yang sama dan hanya berbeda pada isi xbox nya t0 t1 t3 karena inputannya berbeda-beda jadi dalam setiap key 0 ini dia akan mengeluarkan output sebesar 8 bit inputnya 8 bit dan outputnya juga 8 bit hasil dari xor ini dan setelah mengeluarkan y nya tadi hasilnya hasil dari permutasi ini maka dia akan masuk ke matrix mds setiap key 0 key 1 tadi dia terdiri 8 bit dan ini proses yang terjadi di matrix mds dan dia akan menghasilkan z0 z1 z2 dan z3 dimana z0 dan z1 z2 dan z3 ini dia kemudian akan masuk ke fungsi ke pht dimana dia akan menggabungkan kedua keempatnya ini sehingga dia akan menjadi 32 bit lagi untuk lebih jelasnya akan diterangkan oleh teman saya Denny Kesuma perkenalkan nama saya Denny Kesuma setelah saya akan membahas tentang solve code dalam project dan pseudo code dari algoritma 2 piece sebelumnya telah dibahas bahwa algoritma 2 piece adalah salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk melakukan enkripsi data sehingga data asli hanya dapat dibaca oleh seorang yang memiliki kunci enkripsi tersebut contoh yang dibahas kali ini adalah mengenai enkripsi dan dekripsi dari sebuah kelimat langkah-langkah penggunaan algoritma 2 piece 1. tentukan kelimat yang akan dienkripsi 2. tentukan kunci enkripsi yang akan digunakan 3. lakukan inisialisasi variable yang digunakan metode ini 4. lakukan enkripsi kelimat awal menggunakan algoritma ini 5. lakukan dekripsi dari kelimat yang telah terenkripsi untuk lebih jelasnya mari kita lihat run project dari algoritma 2 piece ini baiklah disini sudah ada source code dari algoritma 2 piece disini saya memakai bahasa pemrograman java secara keseluruhan script ini membutuhkan 2 kelas tambahan yaitu kelas tofis dan kelas tofis algoritma secara kelas tofis berisi tentang key yang digunakan sbox subskey iv run dan fungsi utama enkripsi dan dekripsi dengan metode tofis kelas tofis algoritma adalah hasil implementasi dari kelas tofis yang berisi tentang berapa properti dan fungsi yang menggantikan properti dan fungsi yang diturunkan dari kelas tofis deklarasi kedua kelas tersebut adalah sebagai berikut ini adalah deklarasi dari kelas tofis java dengan byte k memiliki 22 byte dengan byte line text yaitu 128 byte selanjutnya itu kelas tofis algoritma baiklah untuk lebih jelasnya langsung saja kita run projectnya nah disini disatakan bahwa masukkan kalimat yang telah dienkripsi disini saya akan memasukkan kalimat sebagai contoh keamanan informasi enter setelah itu masukkan kata kunci enkripsi disini saya akan masukkan kata kunci ki lalu lalu karena ini bersifat simetris maka kita kata kunci enkripsi yang sama dengan enter key yaitu ki enter nah disini kita sudah mendapatkan text dekripsi dari algoritma tofis selanjutnya selanjutnya sodocode algoritma tofis sodocode algoritma tofis memiliki dekrasi plain text kata kunci enkripsi chiver text kata kunci dekripsi dan hasil dekripsi yang berupa string dekripsinya memiliki beberapa tahap yaitu 1. input plain text 2. input kata kunci enkripsi 3. tampilan chiver text 4. input kata dekripsi 5. hasil dekripsi yang ke-6. selesai atau sukses terima kasih baik selanjutnya adalah aplikasi algoritma tofis komunikasi keamanan pesan suara dengan menggunakan jaringan internet telah banyak digunakan salah satu teknologi komunikasi suara yang menggunakan jaringan internet dan sering digunakan adalah voice scrambling namun voice scrambling mempunyai tingkat keamanan rendah solusi untuk menangani tingkat keamanan yang rendah adalah dengan enkripsi pesan suara enkripsi merupakan salah satu langkah pengkodean pesan sehingga tidak semua orang dapat memahaminya algoritma enkripsi pesan suara yang digunakan adalah algoritma tofis algoritma tofis baik digunakan untuk enkripsi dan deskripsi pesan suara karena kualitas suara yang dihasilkan dari proses deskripsi sama dengan suara sebelum proses enkripsi algoritma tofis digunakan untuk enkripsi aliran pesan suara dengan cara merubah mode operasi yang digunakan sehingga memiliki efisiensi menyerupai chipset aliran yaitu dengan menggunakan mode operasi counter baik selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nuradha Liza Utami baiklah saya Nuradha Liza Utami akan menyampaikan materi selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan dari algoritma tofis yang akan pertama saya bahas adalah kelebihan algoritma tofis yang pertama waktu proses untuk enkripsi dan deskripsi relatif cepat hal ini karena adanya efisiensi yang terjadi pada pembagi kunci yang kedua karena cepatnya proses enkripsi dan deskripsi maka sistem algoritma tofis ini dapat dilakukan secara real-time seperti secure chatting pada instant message yang ketiga efisiensi pada software dan hardware dari platform yang berbeda-beda yang keempat memiliki kunci-kunci yang kuat untuk mengamankan isi data dan informasi dari orang yang tidak berhak mengataui data atau informasi tersebut dan untuk kekurangan dari algoritma tofis ini sendiri yang pertama setiap pasang pengguna membutuhkan kunci yang berbeda pemasalahan yang biasanya terjadi adalah sangat sulit untuk kita menyimpan dan mengingat banyak kunci dan hal ini akan menyembuhkan masalah pada manajemen kunci yang kedua adalah perlu adanya kesepakatan untuk jalur kunci khusus sehingga akan menimbulkan masalah baru yaitu kita tidak akan mudah dalam menentukan jalur yang aman untuk kunci sehingga pemasalahan ini seringkali disebut sebagai key distribution problem dan yang ketiga adalah apabila kunci hilang dan diketahui oleh orang lain maka kriptosistem ini tidak akan lagi aman baiklah itu saja pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari algoritma turis dan berakhirlah materi dari kelompok kami saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum